Ketua PSSI Edi Rahmayadi yang juga Gubernur Sumatera menyampaikan hal itu usai sholat juhur di Basjid Agung di Jalan Tiponokoro Medan Senin Siang. Menurut Edi Rahmayadi, dirinya mengaku sudah berulang kali mengumpulkan kelompok supporter, bahkan sudah memberikan hukuman kepada klub sepak bola hingga bermain tanpa penonton. Saat ini PSSI sedang memproses peristiwa ini untuk memberikan sanksi kepada supporter sepak bola Persib Bandung. PSSI berjanji segera mengevaluasi pertandingan yang menyebabkan tewasnya seorang supporter dari klub sepak bola Jakarta. Sebelumnya seorang supporter sepak bola dari Persija Jakarta bernama Haringga Sirla tewas di kroyok kelompok supporter Persib Bandung minggu siang di areal Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Memang fanatik ini bagus, tapi kalau berlebihan jadinya seperti menimbulkan korban. Saya mencoba membenahi ini, kita lakukan pertemuan dengan ketua-ketua pelompok supporter. tetapi sampai saat ini masih seperti itu. Ini kita akan segera evaluasi, evaluasi lagi. Bahkan sudah sampai tingkat memberikan hukuman. bahkan sampai melakukan BEM. Main dengan tanpa penonton. Tapi akhirnya kan jadi masih tetap seperti ini. Nanti kita cari lagi apa metodenya ini. Pak, sanksi apa yang diberikan kepada para supporter ini, Pak? Sehingga tewasnya seorang? Ini kan sedang dilakukan oleh PSSI. Pastinya ada sanksi. Meski pihak pengamanan telah berbuat maksimal, namun tetap terjadi peristiwa pengeroyakan yang menyebabkan tewasnya seorang supporter. Dari Medan Aminur Rasit, AI News, melaporkan.